Alasan air Atlantik dan Pasifik tidak menyatu berawal dari sebuah foto fenomena teluk Alaska yang berkembang pesat ketika seorang fotografer bernama Kent Smith mengabadikan pemandangan air di teluk Alaska yang tidak menyatu di flicker dan mengekirkan dunia Teluk Alaska sendiri berada di antara dua negara yaitu Amerika Serikat dan Kanada Teluk ini berada di ujung Samudera Pasifik yang terbentang dari semenanjung Alaska ke Alexander Archipelago di ujung Samudera Pasifik Dalam gambar yang diambil oleh Smith terlihat di tengah teluk Alaska mempertemukan air dari Samudera Pasifik dan juga Atlantik Tepatnya air dari Laut Bering namun keduanya tidak menyatu Kejadian ini membuat banyak orang-orang bertanya mengapa terjadi peristiwa tersebut Ternyata air yang berasal dari dua Samudera yang berbeda ini memiliki beberapa alasan Secara ilmiah jawaban yang bisa ditemukan adalah adanya perbedaan masa air Air dari Samudera Pasifik seperti jenis air laut pada umumnya yang asin dan memiliki kadar garam yang tinggi Sementara air laut Bering berasal dari Gletser atau es yang mencair Gletser sendiri didapat dari air tawar atau air baru yang membeku Inilah yang membuat keduanya tidak bisa menyatu Contoh lainnya adalah Laut Mediterania yang berasal dari Samudera Atlantik Terlihat bahwa laut ini memiliki udara yang hangat Kadar garam yang tinggi dan lebih pekat dibandingkan Samudera Atlantik Ketika Laut Mediterania memasuki Laut Atlantik melalui Selat Kiblertar Laut ini tetap tidak berubah sehingga kedua laut tidak bisa tercampur Sedangkan Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam Isi kandungan Al-Quran banyak menyimpan bukti-bukti saintifik Yang ditemukan para ilmuwan beberapa abad setelah itu Banyak ahli tafsir yang menyimpulkan bahwa Di dalam Al-Quran menyimpan berbagai kunci pengetahuan Yang mungkin akan terkuak di kemudian hari Salah satunya tentang fenomena dua air laut yang tidak menyatu Yaitu terdapat dalam Surat Ar-Rahman ayat 19-20 Fenomena alam yang aneh di Selat Kiblertar ini telah mengundang keheranan sekaligus Decak kagum dunia Selat Kiblertar memisahkan benua Afrika dan Eropa Tepatnya antara negara Maroko dan Spanyol Penjelasan secara fisika modern terkait fenomena ini Baru ada di abad 20 Masehi oleh ahli-ahli oceanografi Para ilmuwan menjelaskan karena Selat Kiblertar merupakan pertemuan antara Dua laut yang berbeda Yaitu laut Atlantik dan laut Tengah Maka ada fenomena yang menarik terjadi di dalamnya Kedua air laut bertemu namun kedua jenis air tersebut tidak tercampur Dan garis batasnya pun dapat terlihat dengan sangat jelas Dan fenomena ini disebut Heloslin Air laut dari lautan Atlantik memasuki laut Mediterania atau Laut Tengah Melalui Selat Kiblertar Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda Suhu udara berbeda dan kadar garam yang berbeda Kerapatan udara pun berbeda Laut Tengah memiliki suhu 11,5 derajat Celcius Dan kepadatan yang sangat tinggi Sedangkan lautan Atlantik memiliki suhu 10 derajat Celcius Waktu kedua air itu bertemu di Selat Kiblertar Maka karakter air dari masing-masing laut tidak berubah Air laut di Laut Tengah memiliki kerapatan dan kadar garam yang lebih tinggi dari air laut yang ada di samudera Atlantik Dan menurut sifatnya air akan bergerak dari kerapatan tinggi ke daerah dengan kerapatan air yang lebih rendah Sehingga arus di Selat Kiblertar bergerak ke barat menuju samudera Atlantik Mana air yang berasal dari Lautan Atlantik dan mana air yang berasal dari Laut Tengah Dan dilihat dari warna-warni, kedua air laut itu sangat berbeda Air laut dari samudera Atlantik berwarna biru lebih cerah Sedangkan air laut dari Laut Tengah berwarna lebih gelap Sifat lautan ketika bertemu menurut ilmu pengetahuan modern tidak bisa bercampur satu sama lain Hal ini telah dijelaskan oleh para ahli kelautan Dikarenakan adanya perbedaan masa jenis Tegangan permukaan mencegah kedua lautan dari lautan tidak bercampur satu sama lain Seolah-olah terdapat dinding tipis yang memisahkan mereka Menurut penelitian di samudera Atlantik dan menemukan sifat yang sama sekali berbeda dengan Laut Tengah Awalnya mereka mengira kedua laut yang bertemu di Selat Giblartar Menunjukkan sifat yang serupa dalam salinitas, kerapatan, dan sifat-sifat lainnya Dan fenomena bertemunya dua air laut namun tidak saling bercampur ini juga Disebabkan oleh gaya fisik yang disebut tegangan permukaan Para ahli kelautan menemukan bahwa air laut dari laut-laut yang bersebelahan memiliki perbedaan masa jenis Karena perbedaan masa jenis ini maka tegangan permukaan mencegah dua lautan untuk saling bercampur Seolah-olah ada dinding yang memisahkan di antara keduanya Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya Terima kasih telah menonton!